Allahu Akbar, Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana bita'atih Wajajarna an maksiyatih Wa ashadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatih Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'duh Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah Alhamdulillah buji syukur kita kehadirat Allah Atas segala ni'mat-ni'mat yang telah diberikan kepada kita Sehingga dengan ni'mat-ni'mat itu Allah berikan kesempatan kepada kita Untuk senantiasa istiqomah hadir di dalam mahjidnya Yang tidak lain adalah lisholati Untuk melaksanakan ibadah sholat Yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah Semoga mahjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini Kelak dihadapan Allah akan menjadi salah satu saksi Bahwa kita selama hidup di dunia Termasuk golongan orang-orang yang soleh dan soleha Amin, amin ya rabbal alamin Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Pada pertemuan malam hari ini Kita akan membahas perihal tentang Sabdo bagi Nabi SAW Ada enam perkara yang jauh daripada kepantasan atau pelik Apa ya bahasa sini ya? Pelik ya Ada enam perkara yang pelik Apabila enam perkara ini berada pada enam tempat Maknanya enam perkara ini jauh daripada munasabah Jauh daripada kepantasan atau kelayakan Apabila berada pada enam tempat Boleh faham ya tajuk ini ya? Faham Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Apa saja enam perkara yang dianggap pelik Apabila berada pada enam tempat Ini adalah sabda bagi Nabi SAW Yang pertama adalah Masjid itu dianggap pelik Dianggap tidak pantas keberadaannya Apabila dibina di tengah-tengah satu kaum Yang kaum itu tidak melaksanakan sholat di dalamnya Ada satu majid dibina di tengah-tengah kaum Atau di tengah-tengah masyarakat Di tengah-tengah golongan Yang mana golongan itu tidak melaksanakan sholat di dalam majid yang dibina Maka ini majid ini dianggap pelik Kata bagi Nabi Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Majid akan terasa asing atau pelik Bila dibina di tengah-tengah Suatu kaum yang tak nak melaksanakan sholat di dalamnya Pandangan banyak-banyak para ulama Berkenaan dengan keadaan suatu kaum Atau suatu kelompok Itu apabila di tengah-tengah kelompok Atau di tengah-tengah kaum tersebut Atau di tengah-tengah masyarakat Itu ada satu majid Atau ada majid Yang majid itu ramai Maka masyarakat atau kaum tersebut itu sejahtera Dan sebaliknya Apabila ada satu majid di tengah-tengah kaum Tapi majidnya sepi Senyap Umpama kuburan Umpama kuburan Senyap Maka ini juga tidak menjamin Kalau orang-orang yang ada di sekitar majid Atau di tempat kampung tersebut Adalah tempat yang penuh dengan kedamaian Dengan kedamaian Maka kita berdoa Semoga majid ini senantiasa ramai Saya masuk di beberapa majid tiap-tiap malam Alhamdulillah Majid lundang ini termasuk majid yang ramai jamaahnya Alhamdulillah Alhamdulillah Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Tentu Perihal tentang majid Kita tidak terlepas Membicarakan perihal tentang solat berjamaah Solat berjamaah memiliki keistimewaan Daripada solat yang dikerjakan dengan bersendirian Yang pertama Dan ini sangat sore sekali Di banyak hadis dijelaskan bahwa Solat berjamaah itu pahalanya Lebih besar dibandingkan dengan solat bersendirian Dengan perbandingan pahala 27 derajat dibandingkan dengan 1 derajat Ada satu hadis mengatakan 25 derajat dibanding dengan 1 derajat Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Kemudian keistimewaan Solat kita berjamaah di dalam majid Solat berjamaah di dalam majid Boleh mendatangkan kekhusu'an Boleh mendatangkan khusyuk Kita solat ke rumah sendirian Atau solat kita ke rumah berjamaah dengan istri Itu ya terkadang anaknya panggil-panggil Ada tetamu umpamanya Menjadikan hati kita tidak khusyuk untuk melaksanakan solat Tapi bila kita solat di majid Saya yakin khusyuk ibadahnya Tak ada yang mengganggu Handphone mati beda kat rumah Kita solat handphone berbunyi Misik masuk Whatsapp masuk Kita nak sesegera mungkin Selesai daripada solat nak tengok Whatsapp itu dari siapa umpamanya Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Oleh sebab itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Kemudian perihal tentang solat berjamaah Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Bacaan-bacaan yang tidak sempurna Yang dibaca oleh makmum Ketika dia solat berjamaah Itu tidak menjadikan Jadi bacaan-bacaan yang tidak sempurna Yang dibaca oleh makmum Itu tidak menjadikan batal solatnya Karena bacaan-bacaan makmum Itu hakikatnya sudah ditanggung oleh siapa Imam Sekalipun itu surat fatihah Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Berkenaan dengan membaca surat fatihah Ketika melakukan ibadah solat berjamaah Ada makmum yang makmum itu Dinamakan dengan makmum muwafiq Yang kedua ada makmum Yang dinamakan dengan makmum Masbuk Lalu siapakah makmum muwafiq itu Lalu siapakah makmum masbuk itu Jangan sampai keliru Makmum muwafiq adalah Makmum yang mendapati imam ketika berdiri Sebelum merukuk Dan waktunya cukup untuk membaca surat fatihah secara sempurna Jadi ketika kita solat Masih mendapati imam dalam keadaan berdiri Kemudian kita sempat untuk membaca surat fatihah secara sempurna Maka itu dinamakan dengan makmum Muwafiq Paham ya dari sini ya Atau semisal Atau semisal Kita masih menjumpai Atau semisal kita masih menjumpai Kita masih menjumpai imam ketika berdiri Lalu kita membaca surat fatihah Surat fatihah kita Kita baca dengan sedang Tidak cepat Juga tidaklah membaca dengan cara yang lambat Sehingga makmum ternyata bacaan surat fatihah kita itu belum selesai Kemudian imam itu sudah rukuk Kemudian i'tidal Sampai Sampai daripada dua rukun panjang yang dikerjakan oleh imam Maka ini kita masih disebut dengan makmum Muwafiq Contohnya macam mana contohnya Contohnya begini contohnya Jadi ada makmum Sholat bersama dengan imam Imam selepas membaca surat fatihah Walau balin amin Kemudian kita membaca surat fatihah Kebetulan imam ini membaca surat yang pendek Uluhu wallahu ahad Kita masih boleh membaca surat fatihah Tapi ketika imam rukuk Kita belum sempat lagi selesai membaca surat fatihah Masih Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'buduwa iyaka nasuta'in Nah kemudian kita masih membaca Ihdina suratul musta'im Itu makmum imamnya sudah rukuk Lalu bagaimana Kalau sekira Bacaan fatihah kita itu Boleh selesai Sehingga imam itu Melakukan dua rukun Rukun yang rukun ini Rukun towil Rukun towil itu yang pertama rukuk Kemudian yang kedua adalah sujud Kalau berdiri iqtidal Itu tidak dinamakan dengan rukun towil Dinamakan rukun kosir Di dalam kitab Safi Natun Najah Kalau kita melakukan rukun kosir Kemudian kita kerjakan rukun kosir Itu menjadi rukun towil Maka boleh jadi solat kita batal Rukun kosir itu umpama iqtidal Sali'allahu liman hamidah Itu dinamakan dengan berdiri kita Rukunnya rukun kosir Atau rukun pendek Kalau kita sampai rukun ketika iqtidal Kita lama sangat Itu boleh jadi solat kita batal Batasan lama itu macam mana Batasan lama itu Lebih lama dibandingkan dengan membaca suratul fatihah Maka boleh batal solatnya Boleh faham ya ini ya Alhamdulillah Maka bedakan Bagaimana tadi itu Jadi ketika kita membaca Sampai ihdina suratul mustaqim Ternyata imamnya rukun Kita lanjutkan bacaan kita Suratul ladzina an'amta alaihim Itu imamnya sudah iqtidal Teruskan saja Suratul ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladbalin amin Kemudian kita rukun Iqtidal baru sujud Maka yang demikian ini Masih dinamakan dengan makmum Mu'afiq Faham ya Nah Sekarang yang dinamakan Makmum masbuk itu siapa Apakah makmum masbuk itu Makmum yang harus tertinggal Daripada rokaatnya Umpamanya ibadah Solat maghrib Tiga rokaat Dia mendapati Solatnya imam Dua rokaat Apakah ini yang dinamakan dengan masbuk Tidak harus semacam itu Yang dinamakan dengan masbuk Yang dinamakan dengan masbuk adalah Yang dinamakan dengan masbuk adalah Apabila makmum Ini Tidak sempat menyelesaikan Bacaan suratul fatihahnya Sehingga imam ini Sudah rukuk Dan bahkan Andai kan dia melanjutkan Bacaan suratul fatihahnya Dia boleh tertinggal Daripada dua rokun Yang towil Maka ini dinamakan dengan Masbuk Makmum masbuk Contohnya begini Ada imam Baca surat Jadi rokaat yang pertama Imam ini baca surat Selepas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kemudian ada jamaah datang Allahu Akbar Kemudian ketika dia takbir Allahu Akbar imam Kemudian Allahu Akbar Ruku Sehingga ketika Makmum ini Melanjutkan bacaan Suratul fatihahnya Awal hingga akhir Itu sangat memungkinkan Makmum ini Tertinggal Daripada Gerakannya imam Sampai dua Rukun yang towil Bagaimana Maka makmum Tak payah Melanjutkan bacaan Suratul fatihahnya Bahkan tak payah Membaca suratul fatihah Tidak mengapa Asalkan dia Ada kesempatan Untuk apa Tomakni Tomakninah Jadi semisal Contohnya begini Contohnya begini Jadi semisal Ini contoh Jadi makmum Datang Imamnya sudah Lam yalitwa Lam yunat Berarti kurang satu ayat Lalu datang Allahu Akbar Kalau baca surat Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Imam ini sudah Sampai sujud Maka bagaimana Cukup tak payah Baca suratul fatihah Allahu Akbar Kemudian Tomakninah Tomakninah itu Sekedar macam mana Istirahat Sekedar membaca Kalimat Subhanallah Terus langsung Rukuh Faham ini ya Langsung Rukuh Masya Allah Nah Kalau sekirah begini Kalau sekirah begini Ini yang pertama tadi Berarti yang Yang kedua ini Dinamakan Makmum Mas Bu Faham ya Makmum Masbuk Atau yang kedua Dinamakan Makmum Masbuk Itu apabila Seorang Makmum Takbir Datang Imam sholat Takbir Belum sempetu Makninah Imam ini Sudah bangun Daripada Rukuknya Bismillahirrahim Aminah Dia Bagaimana Apakah Dia boleh Mengikuti Gerakan Imam Jawabnya Boleh Apakah Tidak Tak Boleh Tak Boleh Kenapa Sebab Imam sudah Bangun Daripada Rukuk Berbeda Dengan Yang pertama Tadi Karuh Yang pertama Tadi Makmum Itu masih Menjumpai Berdirinya Imam Dan Dia Ketika Membaca Suratul Fatiha Itu baru Di tengah-tengah Membaca Suratul Fatiha Tetapi Belum Habis Imam sudah Rukuk Tetapi Dia masih Menjumpai Berdirinya Imam Ketika Imam Berdiri Kemudian Imam Imam Berdiri Bermarai Tidak Kemudian Sujud Maka Makmum Masih Tetap Boleh Melanjutkan Bacaan Suratul Fatiha Karena Masih Menjumpai Imam Dalam Keadaan Berdir Boleh Faham Ini Faham Jangan Faham Faham Jangan Faham Harus Faham Jadi Bisa Tulangi Makmum Muafiq Adalah Makmum Yang Menjumpai Berdirinya Imam Dan Dia Sempat Untuk Membaca Suratul Fatiha Secara Sempurna Atau Semisal Dia Tidak Sempat Membaca Suratul Fatiha Secara Sempurna Yang Mana Bacaannya Tidak Terlalu Cepat Dan Juga Tidak Terlalu Lambat Maknanya Biasa Biasa Tapi Dia Masih Menjumpai Imam Dalam Keadaan Berdiri Kemudian Ketika Imam Ruko Iktidal Dia Masih Tetap Boleh Melanjutkan Bacaan Suratul Fatiha Kerana Dianggap Cukup Baca Suratul Fatiha Sebelum Imam Melakukan Sebelum Imam Melakukan Rukun To Wil Maka Masih Dinamakan Dengan Makmum Muafiq Makmum Masbuk Adalah Makmum Yang Tidak Sempat Membaca Suratul Fatiha Dengan Sempurna Tetapi Dia Masih Boleh Tumak Ninah Namun Dia Tidak Ada Kesempatan Untuk Membaca Suratul Fatiha Dengan Sempurna Imam Sudah Keburu Ruko Andekan Dia Membaca Suratul Fatiha Dengan Sempurna Maka Akan Tertinggal Daripada Rukun Rukun Salat Tawil Maka Yang Demikian Ini Ketika Makmum Tidak Membaca Suratul Fatiha Terus Langsung Ruko Maka Dinamakan Dengan Makmum Mas Buk Boleh Faham Ya Faham Atau Semisal Yang ketiga Juga Dinamakan Makmum Mas Buk Apabila Dia Takbir Belum Sampai Apa Namanya Apabila Dia Takbir Kemudian Imam Ini Sudah Berdiri Daripada Rukun Atau Sudah Iktidal Sementara Dia Tidak Ada Kesempatan Untuk Tumak Ninah Imam Sudah Iktidal Maka Ini Dinamakan Makmum Mas Buk Dan Berarti Kalau Mas Buk Yang Nomor Tiga Ini Dia Dia Harus Menambah Satu Rukaat Selepas Daripada Salam Faham Alhamdulillah Para Jamaah Yang Dirahmati Oleh Allah Jadi Termasuk Keistimewaan Solat Berjamah Itu Demikian Andai Kita Tidak Mampu Membaca Suratul Fatihah Dengan Sempurna Maka Bacaan Itu Akan Ditanggung Oleh Imam Oleh Imam Bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Di Dalam Salah Satu Hadis Bagi Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Sampaikan Kala Lau Ya'lamun Nasu Ma Fin Nidai Was Afil Awali Thumma Lam Yajidu Ila Ay Yastahimu Alihi Lastahamu Alihi Bagi Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Sampaikan Andai Kan Manusia Itu Tahu Perihal Tentang Besarnya Perihal Tentang Adan Dan Besarnya Perihal Tentang Dan Besarnya Pahala Mendapati Sofi Yang Pertama Maka Andai Kan Dia Tidak Mampu Untuk Mendapati Sofi Yang Pertama Kecuali Dengan Cara Mengundi Maka Pasti Dia Akan Mengundi Andai Kan Kita Ini Tahu Besarnya Sofi Yang Pertama Besarnya Pahala Sofi Yang Pertama Dan Kemudian Kita Tidak Mendapati Sofi Yang Pertama Kecuali Dengan Cara Mengundi Maka Niscaya Kita Juga Akan Mengundi Untuk Mendapati Sofi Yang Pertama Tapi Terkadang Saya Terheran Heran Ketika Solat Jumat Apa Ketika Solat Jumat Ketika Solat Jumat Ada Sofi Yang Pertama Kosong Justru Kita Tidak Lekas Menutupinya Malah Kita Mempersilahkan Tuhan Silahkan Kehadapan Nah Ini Diberikan Kesempatan Dalam Kitab Safi Natun Najah Itu Diterangkan Sofi Yang Pertama Itu Umpama Orang Mendapat Unta Sofi Yang Kedua Umpama Menabat Lembu Umpama Sofi Yang Ketiga Umpama Orang Mendapat Seekor Kambing Nah Ini Diberikan Kesempatan Untuk Mendapat Unta Malah Justru Memilih Seekor Itik Maka Rapat Apa Namanya Cepat Cepat Tutup Sofi Itu Kalau Kita Berkesempatan Untuk Mendapati Sofi Yang Pertama Para Jamah Yang Dirahmati Oleh Allah Kemudian Dalam Hadis Itu Dijelaskan Begini Andaikan Mereka Mengetahui Pahala Perihal Tentang Berangkat Lebih Awal Untuk Melaksanakan Solat Niscaya Mereka Akan Berlomba Lomba Untuk Berangkat Lebih Awal Untuk Melakukan Ibadah Solat Dan Seandainya Mereka Tahu Kata Bagina Nabi Atau Mengetahui Perihal Tentang Keutamaan Ibadah Solat Isya Dan Solat Subuh Dengan Cara Berjamaah Maka Makan Miscaya Mereka Akan Pergi Kemajid Untuk Melaksanakan Ibadah Solat Isya Dan Solat Subuh Meskipun Dalam Keadaan Merangkak Kata Bagina Nabi Andikan Kita Ini Tahu Perihal Tentang Besarnya Pahala Ibadah Solat Berjamaah Isya Dan Ibadah Solat Berjamaah Subuh Di Majid Dikerjakan Dengan Dengan Cara Berjamaah Makan Niscaya Kita Akan Tetap Pergi Meskipun Dalam Kadaan Merangkak Begitulah Kata Bagina Nabi Subhanallah Maka Kenapa Dengan Dua Solat Ini Seringkali Saya Jelaskan Dan Sesiapa Yang Melakukan Ibadah Solat Isya Dan Solat Fajar Makan Solat Subuh Dengan Cara Berjamaah Maka Baginya Umpama Melakukan Ibadah Dalam Sepenuh Ibadah Malamnya Siapa Yang Melaksanakan Solat Isya Umpama Ia Melakukan Ibadah Separuh Malam Tapi Bila Dia Melakukan Ibadah Solat Isya Dan Solat Subuh Berjamaah Maka Baginya Umpama Melakukan Ibadah Dalam Satu Malam Penuh Subhanallah Tabarokallah Para Jamah Yang Dirahmati Oleh Allah Ada Satu Hadis Yang Hadis Ini Mungkin Bertentangan Dengan Apa Yang Pernah Saya Sampaikan Saya Dulu Pernah Menyampaikan Begini Nanti Saya Terangkan Saya dulu Pernah Menyampaikan Begini Kalau Kita Nak Pergi Kemajit Dengan Golongan Orang Munafik Nah Ini Maknanya Perbedaan Antara Orang Mumin Sejati Dengan Orang Munafik Tetapi Ada Satu Hadis Daripada Bagina Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Dalam Hadis Tersebut Apa Apa Makna Daripada Hadis Ini Apabila Salat Didirikan Kata Bagina Nabi Maka Janganlah Engkau Berangkat Dengan Berlari Lari Apabila Salat Itu Sudah Dikumandangkan Kita Jangan Datangi Salat Tersebut Dalam Keadaan Berlari Lari Wartinya Cepat Jangan Cepat Sudah Ikumat Kita Masih Di rumah Lalu Kita Lari Lari Nah Ini Jangan Tampak Ya Jangan Nah Yang Demikian Ini Berbeda Dengan Keterangan Yang Ustadz Terangkan Kalau Kita Nak Pergi Kemajid Itu Usahakan Cepat Cepat Itu Supaya Kita Beda Dengan Orang Munafi Kalau Ini Memang Orang Ini Sudah Biasa Pergi Kemajid Kemudian Pada Saat Itu Mungkin Ada Satu Hal Maka Jangan Kemudian Kita Terus Berlari Jangan Tetapi Kata Bagina Nabi Tetapi Berjalanlah Dengan Tenang Dan Bersikap Sopan Apa Yang Kamu Dapatkan Daripada Solatnya Imam Maka Solatlah Kamu Seperti Itu Maknanya Kalau Kita Harus Masbuk Ya Tidak 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 Apa Yang Tertinggal Sempurnakan Nanti Boleh Kita Sempurnakan Karena Sesungguhnya Seseorang Daripada Berniat Untuk Pergi Solat Maka Ia Berada Di Dalam Solat Kalau Kita Daripada Rumah Sudah Niat Untuk Melaksanakan Solat Hakikatnya Memang Pada Saat Itu Sudah Kita Melaksanakan Solat Maknanya Para Gamah Yang Dirahmati Oleh Allah Pernah Sayyidina Ali Karamallahu Wajah Sayyidina Ali Pernah Itu Daripada Rumah Sudah Dikumandangkan Iqamat Kemudian Sayyidina Ali Keluar Rumah Untuk Melaksanakan Solat Di Majid Ketika Sayyidina Ali Keluar Rumah Itu Ternyata Di Jalan Ada Orang Tua Orang Tua Yang Jalannya Slow Slow Pernah Dengar Cerita Ini Belum Pernah Saya Ceritakan Sayyidina Ali Ketika Sudah Dikumandangkan Iqamat Bermana Sudah 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 Melaksanakan Solat Sayyidina Ali Keluar Rumah Berjalan Menuju Majid Tetapi Baru Berjalan Ternyata Dihadapannya Ada Orang Tua Yang Jalannya Slow Baginda Nabi Mengajarkan Kepada Kita Kita Kena Hormat Kepada Orang Tua Termasuk Tadi Hormat Kepada Orang Tua Bila Kita Berjalan Tidak Mendahului Jalannya Orang Tua Orang Tua Sayyidina Ali Itu Jalannya Lambat Di Belakangnya Orang Tua Lambat Tak Nak Mendahului Siapa Orang Tua Ini Ternyata Orang Tua Ini Adalah Daripada Golongan Orang Yahudi Sekalipun Orang Yahudi Kita Kena Hormat Ternyata Orang Yahudi Kemudian Ketika Sayyidina Ali Sudah Kemudian Orang Tua Ini Bila Sudah Dihadapan Majid Ternyata Orang Tua Ini Terus Berjalan Ternyata Tak Masuk Kedalam Majid Lalu Sayyidina Ali Masuk Kedalam Majid Mendapati Baginda Nabi Sallallahu Ali Wasallam Dalam Keadaan Tengah Rukuk Ternyata Pada Saat Itu Baginda Nabi Rukuk Lama Sangat Lama Sangat Kemudian Ketika Sayyidina Ali Takbir Allahu Akbar Masih Sempat Tumak Ninah Lalu Ikut Rukuk Baginda Nabi Kemudian Baginda Nabi Iktidal Selepas Daripada Salat Baginda Nabi Sampaikan Kepada Sahabat Wahai Pada Saat Itu Malaikat Jibril Menahanku Daripada Bangun Untuk Melaksanakan Iktidal Jadi Malaikat Jibril Menahan Baginda Nabi Supaya Rukuk Tidak Terus Langsung Iktidal Kenapa Sebab Tau Kalau Sayyidina Ali Tengah Berjalan Menuju Kepada Majid Hendak Mendapati Salatnya Baginda Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Hadis Ini Sekaligus Menerangkan Ternyata Kita Boleh Menunggu Makmum Ketika Kita Dalam Keadaan Salat Maknanya Bagaimana Maknanya Begini Ketika Kita Jadi Imam Allahu Akbar Kita Tengok Ada Tanda-tanda Makmum Yang Masih Berjalan Atau Macam Mana Misal Faham Ya Ini Tahu Kalau Makmum Ini Tengah Masuk Dalam Majid Atau Macam Mana Kemudian Atau Ketika Kita Rukuk Lalu Kita Lama Rukuk Kita Itu Tidak Mengapa Supaya Makmum Ini Boleh Mendapati Salat Kita Umpamanya Tadi Itu Umpamanya Kita Salat Allahu Akbar Selesai Baca Surat Al-Fatihah Kemudian Baca Surat Kemudian Kita Rukuk Bila Rukuk Kemudian Kita Dengar Ada Jamaah Takbir Allahu Akbar Bermakna Memulai Daripada Salat Salatnya Kita Tunggu Sekejak Sekedar Dia Boleh Tumalina Kemudian Ketika Dia Sudah Boleh Rukuk Barulah Kita Bangun Daripada Rukuk Yang Demikian Ini Diperbolehkan Alhamdulillah Para Jamaah Yang Dirahmati Oleh Allah Perihal Tentang Hukum Salat Berjamaah Nah Ini Salat Berjamaah Apa sih Hukumnya Ustaz Ini Bukan Hukum Salat Berjamaah Dalam Perkara Salat Fardu Saja Tetapi Hukum Salat Berjamaah Di Dalam Salat Itu Hukumnya Yang Dirahmati Oleh Allah Ada Seorang Ulama Yang Bernama Hassan Bin Ahmad Al-Kaf Di Dalam Kitabnya Yang Bernama Takrirat Asadidah Fi Masail Mufidah Jadi Beliau Hassan Bin Ahmad Itu Mempunyai Kitab Bernama At-Takrirat Asadidah Fi Masail Mufidah Beliau Menjelaskan Begini Menjelaskan Tentang Hukum Solat Berjamaah Itu Menjadi Tujuh Hukum Jadi Solat Berjamaah Itu Ada Tujuh Hukum Perhatikan Mulai-mulai Hukum Yang Pertama Solat Berjamaah Adalah Fardu'ain 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 Itu Apa Fardu'ain Itu Setiap Orang Wajib Mengerjakan Itu Fardu'ain Setiap Setiap Orang Setiap Diri Sendiri Itu Wajib Mengerjakan Fardu'ain Bila Solat Berjamaah Ini Hukum Fardu'ain Yaitu Hukum Wajib Berjamaah Ketika Solat Jumat Bagi Laki-laki Jadi Bagi Laki-laki Solat Berjamaah Ketika Hari Jumat Itu Hukum Fardu'ain Boleh Difaham Jadi Solat Jumat Itu Solat Berjamah Itu Hukumnya Fardu'ain Kalau Solat Jumat Dikerjakan Seorang Seorang Kek rumah Itu Bukan Namanya Solat Jumat Namanya Duduk Kek rumah Tak Pergi Kemajid Masa Solat Jumat Lalu Solat Dua Rokat Usalli Fardu' Jum'ati Rokatain Mustaq Bilal Qiblati Lillahi Ta'ala Bukan Solat Jum'at Namanya Maka Tak sah Solat Jum'at Kemudian Yang Kedua Hukum Melaksanakan Solat Berjamaah Itu Adalah Fardu' Kifayah Tadi Fardu'ain Yaitu Pada Solat Atau Berjamaah Ketika Melaksanakan Ibadah Solat Jum'at Yang Kedua Fardu' Kifayah Fardu' Kifayah Fardu' Kifayah Ini Apa Fardu' Kifayah Itu Kalau Sudah Ada Orang Yang Melakukan Berhatikan Ini Fardu' Kifayah Itu Kalau Ada Orang Sudah Melakukan Maka Yang Lain Itu Tidak Mendapat Dosa Itu Namanya Fardu' Kifayah Kalau Fardu' Ain Apabila Dirinya Sendiri Tidak Mengerjakan Maka Dia Mendapat Dosa Yang Kedua Adalah Fardu' Kifayah Fardu' Kifayah Ini Merupakan Kewajiban Bersama Dalam Artian Jika Sudah Ada Sebagian Masyarakat Yang Mengerjakan Solat Berjamaah Kewajiban Masyarakat Yang Lain Sudah Gugur Sebaliknya Jika Tidak Ada Yang Mengerjakan Seluruh Jika Tidak Ada Yang Mengerjakannya Maka Seluruh Orang Kampung Itu Bermaksiat Atau Mendapat Dosa Umpamanya Solat Fardu' Di Satu Kampung Ada Orang Yang Sudah Melaksanakan Solat Fardu Dengan Jamaah Umpamanya Ada Majid Majid Dikerjakan Atau Mengerjakan Solat Berjamaah Maka Orang-orang Yang Tidak Melaksanakan Solat Berjamaah Di Dalam Majid Atau Dia Solat Bersendirian Itu Tidak Sampai Bermaksiat Tapi Kalau Ada Satu Kampung Yang Kampung Itu Sama Sekali Tidak Ada Yang Solat Berjamaah Maka Satu Kampung Itu Bermaksiat Kepada Allah Boleh Faham Ya Ini Ya InsyaAllah Para Jamaah Yang Dirahmati Aleh Allah Kemudian Yang Ketiga Solat Berjamaah Itu Hukumnya Sunnah Bila Solat Berjamaah Itu Hukumnya Sunnah Seperti Solat Berjamaah Pada Hari Raya Baik Idul Adha Ataupun Idul Fitri Atau Solat Istisqa Umpamanya Itu Hukumnya Sunnah Nah Ini Orang Jamaah Yang Dirahmati Oleh Allah Kemudian Yang Keempat Solat Berjamaah Itu Hukumnya Mubah 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 Itu Ya Boleh Boleh Saja Gitu Kalau Tidak Solat Berjamaah Ya Tidak Mengapa Dikerjakan Dengan Jamaah Ya Boleh Boleh Saja Itu Maknanya Mubah Mubah Ini Seperti Solat Berjamaah Dalam Solat Apa Mubah Ini Adalah Solat Berjamaah Yang Dilakukan Di Dalam Solat Yang Tidak Disyariatkan Untuk Berjamaah Seumpamanya Seumpamanya Solat 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 Tidak Disyariatkan Untuk Berjamaah Berjamaah Tetapi Bila Dikerjakan Dengan Cara Berjamaah Tidak Mengapa Faham Ini Ya Atau Solat Sunnah Rawatib Solat Sunnah Rawatib Solat Sunnah Ba'diyah Isya' Solat Sunnah Ba'diyah Maghrib Umpamanya Jadi Selepas Solat Isya' Assalamualaikum Assalamualaikum Dikir Lepas Dikir Solat Ba'diyah Isya' Dengan Cara Berjamaah Boleh Apa Tidak Boleh Boleh Saja Tetapi Yang Demikian Ini Tidak Disyariat Kan Maka Hukum Apamu Mubah Boleh Faham Ya Ini Tapi Pernah Ada Tidak Solat Ba'diyah Dikerjakan Dengan Cara Berjamaah Nah Ini Kemudian Yang Kelima Khilaful Aula Apa Ini Ustadz Khilaful Aula Khilaful Aula Ini Kalau Semisal Kita Tahu Moleh Untuk Ditinggalkan Apa Khilaful Aula Kalau Tahu Moleh Untuk Ditinggalkan Seperti Salat 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 Kalau Qobo Waktu Yang Kita Kerjakan Atau Salat Yang Kita Kerjakan Tidak Pada Waktu Waktunya Karena Disebabkan Kita Meninggalkannya Ini Namanya Qobo Nah Ada Orang Salat Qobo Kemudian Kemudian Berimam Yang Kita Makmumnya Ini Salat Ada Salat Ada Bermakmum Kepada Orang Yang Salat Qobo Faham Yang Ini Maka Yang Demikian Ini Namanya Khilaful Aula Kita Lebih Baik Meninggalkannya Tidak Salat Berjamaah Dengan Orang Yang Salat Qobo Atau Sebaliknya Imamnya Salat Ada Makmumnya Salat Qobo Maka Lebih Baik Kita Tidak Mengerjakan Dengan Cara Berjamaah Kalau Kita Tinggalkan Itu Lebih Mualek Ada Ya Ada Qobo Ya Qobo Boleh Faham Boleh Faham Jangan Sampai Faham Ini Ini Fikoh Terkadang Ilmu Fikoh Itu Terkadang Dalam Keadaan Kadaan Tertentu Yang Mungkin Kita Anggap Tidak Penting Itu Terkadang Itu Menjadi Penting Terkadang Menjadi Penting Saya Ini Pernah Saya Ini Pernah Menerangkan Bap Wudhu Lalu Ada Orang Ustaz Tak Payah Terangkan Bap Wudhu Kami Ini Tiap Hari Salat Tentu Sebelum Salat Kami Ini Berwudhu Saya Ingat Betul Orang Lalu Suatu Hari Ayahnya Ini Sakit Yang Dia Ini Tak Boleh Pergi Kemana Mana Sakit Tak Boleh Pergi Kemana Berbaring Saja Ustaz Ayah Saya Sakit Dia Tak Boleh Pergi Kemana Macam Mana Cara Wudhunya Nah Penting Kan Ini Bagaimana Cara Memudhukan Boleh Tak Kita Memudhukan Orang Boleh Memudhukan Orang Mudah Caranya Macam Mana Caranya Kita Gunakan Spray Yang Apa Penyemburu Namanya Spray 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 Kecik Sahaja Bukan Yang Besar Umpama Buat Tanaman Padi Bukan Yang Kecik Sahaja Kita Letak Air Dalam Botol Tentu Air Yang Suci Dan Mensucikan Kemudian Kita Letak Spray Kemudian Orang Yang Sakit Yang Tengah Berbaring Tadi Itu Boleh Kita Butuhkan Kita Spray Kita Spray Mukanya Tangannya Rambutnya Kakinya Boleh Boleh Kita Wakilkan Untuk Mewudukan Kecuali Satu Yang Tidak Boleh Diwakilkan Apa Yang Tidak Boleh Apa Niat Yang Tidak Boleh Karena Harus Yang Bersangkutan Sendiri Yang Harus Niat Mudah Kan Kita Kalau Semisal Nak Pergi Kemana Mana Nak Naik Bas Takut Nanti Ustadz Saya Ini Nak Salah Tapi Tidak Ada Air Semisal Tayamun Pun Susah Duga Kita Nak Bawa Debu Cukup Dengan Air Meneral Kita Bawa Spray Spray Parang Yang Dirahmati Oleh Allah Sekit Lagi Kemudian Yang Keenam Perihal Tentang Hukum Salat Berjamaah Hukum Yang Makruh Makruh Hukum Salat Berjamaah Bila Hukum Salat Berjamaah Ini Hukum Yang Makruh Jika Seseorang Melakukan Salat Berjamaah Dengan Imam Yang Fasik Imam Ini Punya Imam Ini Punya Sifat Fasik Tidak Takut Dengan Maksiat Tetapi Dia Juga Melaksanakan Taat Tetapi Juga Tidak Takut Dengan Maksiat Salat Salat Tetap Dikerjakan Tetapi Minum Khomer Juga Tidak Pernah Terlepas Sedekah Dikerjakan Zakat Dikerjakan Tetapi Mencuri Merompak Terus Jalan Umpamanya Namanya Orang Fasik Maka Kita Makruh Berjamaah Dengan Orang Tersebut Kemudian Yang Ketujuh Hukum Perihal Tentang Salat Berjamaah Itu Hukumnya Haram Hukumnya Berat Hukumnya Haram Ini Pernah Hukumnya Haram Bisa Terangkan Jangan Sampai Salah Hukum Salat Berjamaah Hukumnya Haram Yaitu Seperti Salat Berjamaah Yang Dikerjakan Di Atas Tanah Yang Tanah Itu Hasil Rampasan Apa Rampasan Itu Kita Apa Tanah Itu Bukan Milik Kita Kemudian Entah Dengan Cara Macam Mana Supaya Tanah Itu Menjadi Milik Kita Itu Maknanya Merampas Kita Salat Berjamaah Di Atas Tanah Rampasan Atau Yang Diperoleh Tanah Itu Diperoleh Dengan Cara Yang Tidak Halal Atau Tanah Tersebut Atau Tempat Tersebut Adalah Tempat Yang Kita Gosop Yang Kita Gosop Itu Maknanya Apa Kita Gunakan Tanpa Adanya Ezin Maka Salat Di Atasnya Itu Hukumnya Adalah Haram Kalau Yang Pertama Tadi Sudah Mudah Kita Faham Tanah Rampasan Atau Tanah Yang Kita Dapat Daripada Perkara Yang Tidak Halal Nah Yang Kedua Ini Adalah Tanah Yang Dikhasab Ghosob Apa Yang Dinamakan Dengan Ghosob Ghosob Itu Kurang Lebih Umpama Mencuri Bedanya Apa Mencuri Dengan Ghosob Kalau Mencuri Ini Contohnya Mencuri Kalau Mencuri Adalah Sesuatu Yang Bukan Miliknya Lalu Dia Ambil Benda Tersebut Dan Dia Bermaksud Untuk Memilikinya Itu Dinamakan Mencuri Kita Balik Daripada Majid Tadi Berangkat Bawa Selepa Buruk Balik Daripada Majid Bawa Selepa Yang Mole Karena Orang Ini Tidak Pernah Mengaji Dengan Seorang Guru Cuman Baca Baca Kitab Sahaja Ada Kalimat Khutma Sofa Wada Makadar Ambilah Perkara Yang Baik Dan Tinggalkan Perkara Yang Buruk Akhirnya Mengamalkan Pergi Kemajid Bawa Selepa Buruk Balik Balik Bawa Selepa Yang Mole Karena Tidak Belajar Kepada Seorang Guru Khutma Sofa Wada Makadar Ambilah Perkara Yang Baik Tinggalkan Perkara Yang Buruk Wah Pergi Majid Bawa Selepa Buruk Balik Bawa Selepa Yang Baik Kalau Dia Bermaksud Untuk Memiliki Selepa Itu Maka Dihukumi Dengan Syirkoh Apa Mencuri Tetapi Apabila Dia Mengambil Benda Yang Bukan Miliknya Tetapi Niatnya Bukan Untuk Dimiliki Hanya Sekedar Untuk Dipakai Yang Nanti Akan Dikembalikan Tanpa Adanya Izin Maka Dinamakan Dengan G Shop Umpamanya Ada Jamaah Nak Pergi Ketandas Contoh Lalu Di depan Ada Selepa Lalu Dia Pakai Mana Mana Selepa Umpamanya Pergi Ketandas Dia Memakai Dia Nantikan Akan Mengembalikan Ini Tidak Dihukumi Mencuri Tetapi Dihukumi Apa G Shop Mengambil Benda Milih Orang Lain Tetapi Tidak Bermaksud Untuk Memilih Ki Nanti Dikembalikan Tapi Tetap Mengambilnya Maksudnya Itu Memakainya Nah Ini Dinamakan Dengan Ghosob Nah Apabila Kita Sholat Pada Tempat Yang Tempat Itu Kita Ghosob Orang Itu Tidak Memperbolehkan Kita Sholat Di Tempat Itu Tetapi Kita Tetap Memaksa Sholat Di Tempat Itu Maka Ini Namanya Ghosob Maka Bagaimana Maka Sholat Berjamah Kita Di Tempat Itu Hukum Haram Apakah Sampai Menjadikan Sholat Kita Tidak Sah Jawabnya Sholat Tetap Sah Tetapi Hukum Berjamah Haram Paham Ini Sholat Tetap Sah Karena Tidak Sampai Kita Meninggalkan Rukun Rukun Sholat Atau Ada Perkara Perkara Yang Membatalkan Sholat Itu Tidak Jadi Sholat Tetap Sah Tetapi Kita Terkena Hukum Haram Karena Tadi Sholat Di Tempat Yang Mana Kita Tidak Ada Izin Kecuali Kalau Sudah Diketahui Sudah Diketahui Bagaimana Sudah Diketahui Sudah Diketahui Ridonya Umpama Bagaimana Sudah Diketahui Ridonya Kita Sholat Di Dalam Pondok Yang Pondok Itu Tempat Belajar Mengaji Atau Kelas Kita Sholat Di Dalam Maka Sudah Diketahui Siapapun Yang Sholat Di Dalam Itu Tak Mengapa Maka Tidak Dinamakan Dengan Ho Shob Tapi Syaratnya Sudah Diketahui Akan Keribaan Keribaannya Boleh Faham Ya Ini Alhamdulillah Itulah Tujuh Perihal Tentang Hukum Sholat Berjamaah Para jamaah Yang dirahmati Oleh Allah Cukup InsyaAllah Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Yang Akan Datang Masih Dalam Seputar Ada Enam Perkara Yang Enam Perkara Ini Dianggap Pelik Oleh Bagina Nabi Atau Dianggap Pelik Kata Bagina Nabi Apabila Berada Enam Tempat Apa Saja Yang Pertama Adalah Mahjid Yang Dibina Di Tengah Tengah Suatu Kaum Atau Masyarakat Yang Kaum Itu Tak Melaksanakan Solat Di Dalam Masyid Yang Pertama Yang Kedua Dan Seterusnya InsyaAllah Kita Bahas Pada Minggu Hadapan Al-Afum Mingkum Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dina Suratul Mustaqim Thumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh